Penampilan Ardhito Pramono di Jazz Goes to Campus 2024, tak hanya memukau lewat musiknya tetapi juga menarik perhatian karena curahan hati yang ia sampaikan. Kehidupan barunya sebagai duda menjadi salah satu hal yang viral di media sosial. Ardhito mengungkapkan bahwa kini tidak ada lagi sosok yang mengingatkannya untuk makan, setelah berpisah dari mantan istrinya, Janetta Sanfadelia. Ya, yang namanya penyesalan kan selalu datang ke tangan. Kalau luar maket iya. Betul, betul. Jadi, itu mungkin sebagai coping mekanisme gue untuk bisa berdamai dengan semua kejadian yang sudah ada, dan menerima kenyataan kalau dia bukan milik gue lagi. Ah! Gitu. Jadi, itu coping mekanisme gue untuk bisa ya bercanda aja gitu, siapa tau dia bisa balik lagi ke gue. Kamu kan yang tahu, kamu masih berharap. Masih berharap ya? Tapi ya itulah, maksudnya itu adalah sebuah coping mekanisme gue di mana mungkin gue udah masuk ke tahap pengertian, gue udah bisa menjadikan itu sebagai bahan kawasan. Walaupun dalam hati masih berharap sih. Mungkin saat itu momen lu lagi rindu-rindunya, makanya akhirnya terucap itu Emang sampe sekarang masih rindu Aduh, tapi emang udah berapa lama sih Bang Dito nih? Banyak nih, udah 2 tahun Udah 2 tahun Gitu, dan apa namanya Itu menjadi sumber inspirasi gue juga kan Kan di lagu muda-muda di Jakarta juga Ada lirik yang, oh tiba-tiba ada lirik galau gitu, bikin fokal yang kayak Kita akan pergi ke tamat kota, melihat lagi senyum manisnya Akankah kita? Gitu, jadi itu pada harapan gitu Jadi sampe sekarang masih belum bisa mokon Bang Dito? Belum, tapi itu jadi bensin gue untuk bisa tetep diker ya? Serius? Itu kenapa? Sampe akhirnya itu jadi bensin lu buat perkaknya? Karena kan kami sebagai senyuman Cuma 2 Kalo gak lagi jatuh kita lagi patah hati kan? Gitu Kalo lagi banyak-banyak aja kayaknya gak ngerilis lagu gitu Makanya ini tahun ini adalah perilisan Ardita yang paling banyak mungkin ya Ngerilis album Ngerilis EP Ngerilis 80 Ngerilis single Nanti ada rilisan lagi Karena emang lagi banyak keresahan yang gue alamin aja gitu Gitu Susu bisa orang ngerti ya Semua gundah gulana lu keluar dalam karya gitu Bener, jadi lebih produktif kali ya kalo ada keresahan dan kegudahan di hati Kayaknya menambah inspirasi gitu ya Iya, tapi jangan kebanyakan juga masalahnya Jadi nangis mulu gitu Kalo lagi P 00 Sémo P 00 Sémo